Mempunculkan potensi pidana baru. Hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi untuk mendalami dan mengambil langkah-langkah dalam mengambil kembali aset atau lahan milik negara yang saat ini dikuasai oleh PT. Indobilgo. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa sudah ada keputusan perdata PK yang memenangkan negara dan kemudian tadi juga sudah dijelaskan oleh Menteri ATR bahwa hak terhadap pengelolaan lahan atau hak guna bangunan tersebut sudah berakhir dan artinya tanah tersebut kembali menjadi milik negara dalam hal ini adalah sekretar negara, tentunya langkah yang harus dilakukan selanjutnya adalah negara akan mengambil langkah untuk mengambil kembali hak terhadap lahan atau terhadap aset yang dimiliki oleh negara. Tentunya Polri akan mengawal proses yang akan dilaksanakan untuk mengembalikan kembali aset atau lahan milik negara tersebut kembali kepada negara. Dan tentunya kami juga melihat bahwa ada keputusan yang bersifat eksekutorial yang tidak dilaksanakan oleh PT Indopilgo dan ini memunculkan potensi pidana baru mulai dari masalah pidana umum maupun yang terkait dengan undang-undang tipikor. Oleh karena itu kami akan kawal prosesnya baik proses pembebasan yang dilakukan berdasarkan aturan terkait dengan pengembalian kembali aset ataupun lahan maupun memproses potensi pidana baru yang muncul dari peristiwa-peristiwa hukumnya. Saya Rizka Klarissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.